selamat menikmati 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 Hujan sampai reda Sehingga sampai jam Setelah didiskusikan Sekarang Berapa lama ini Menunggu hujan sampai reda 30 Iya 30 Mbak Sekarang diskusikanlah kembali Di situ Pak Guru menyajikan 3 kasus Atau 3 permasalahan Sekarang didiskusikan Dengan kelompok masing-masing lagi Selanjutnya dikejarkan pada SKPD yang setiap Pak Guru Jadi Pada pukul 15 30 15 kan Sekarang dihitung Sekarang Nomor 2 Berapa lama Sekarang dihitung yuk Sudah selesai Sudah Kalau sudah selesai Mari kita membahas Hasil diskusi Berapa lama Langgan bahasa kelompok 1 jam 1 jam Atau 60 Monek Betul Terang Terima kasih Nah Sekarang Sekarang Menentukan lama Waktu Gantian kelompok A Selat subuh Dimulai pada pukul berapa 5 menit Betul Betul Sudah mempelajari tentang Satuan waktu Para anak sudah bisa menentukan Lama satuan waktu Waktu Nah Masih senangat anak-anak Yes 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 Waktu semangat 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 Nah Ya Masih berhubungan dengan hujan tadi ya 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 Suatu hari Ada hujan Lantai setelah menjadi ricin Lantai setelah menjadi ricin Lantai setelah menjadi terjatuh Lalu apa yang kalian lakukan Masih menolong Semangat Ayo Semuanya membaca 4 Udah selesai membaca Sudah Nah Kontinnya tolong menolong ya Jadi setiap manusia Harus meniliki rasa Saling tolong menolong Menolong Ya Karena manusia adalah makhluk Soks Siap Tidak bisa Hidup Sebenarnya Bukan kegiatan tolong menolong Yang ada di sekolah Yang bisa kalian lakukan Coba satu apa Bisa Menyabu Atau membantu teman Di Pijet Yang lain Meminjakin pensil Meminjakin pensil teman Nah berikut ini Beritikan Nah inilah Manfaat Tolong menolong Antara lain Yaitu memperkerat Persaudara Yang kedua Memunculkan rasa bahan Iya Yang ketiga Pekerjaan cepat Selesai Yang akan diurekan kembali Sebutkan Dua contoh manfaat Tolong menolong Yang kamu ketahui tadi Diurekan Ya Kemudian Sebutkan Dua contoh tolong menolong Yang bisa kamu lakukan Di sekolah Silahkan Baik Pak Sudah selesai Nah Sekarang Saatnya Mempresentasikan Hasil diskusi Karya Jadi Siapa yang akan membaca Hasil diskusi Karya Oh iya Silahkan Baca hasil diskusinya Berdiri Coba Sekarang Selanjutnya Atau Ketangan 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 Terjadinya Garam Garam Dulu Tadi Ya Apa sih Perubahan Garam Yang kalian ketahui Mengeristal Mengeristal adalah Perubahan Wujud Dari Benda Cair Menjadi Kristal Seperti Garam Ini ya Bentuknya Kristal ya Terjadinya Hujan Ada Berapa Perubahan Wujud Yang terjadi Pada proses Terjadinya Hujan Tiga Apa Perubahan Wujudnya Menguap Terus Selanjutnya Adalah Menguap 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 Telah Mempelajari Satuan Waktu Yang ketiga Kalian Sudah Mempelajari Bagaimana Sikap Tolong Menang Tolong Dari yang pertama Sampai Akhir Tadi Bagaimana Perasaan Kalian Mengikuti Pelajaran Hari Ini Menang Alhamdulillah Alhamdulillah Apa Yang paling Kalian Sukai Tadi Dari Belajar Tadi 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 Yang sangat Menyenang Menang Jadi Perubahan Wujud Yang ada Di sekitar Kita Itu adalah Perubahan Yang alat Alami Jadi Semua itu Patut Kita Suk Kuri Nah Sekarang Pak Guru Akan Memberikan Evaluasi Pembelajaran Jangan lupa Nanti Diisi Nama Nama Kelas Silahkan Tadi 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 Terima Selesai Pak Terima Selesai Kalau Terima Terima Selesai Silahkan Dikumpulkan Di tempat Masing-masing Nanti Pak Guru Ambil Setelah Pak Guru Menilai Hasil Belajar Karya Ternyata Hasilnya Bagus Bagus Semua Sangat Memuaskan Alhamdul Lima Anak Tetap Belajar Dengan Sungguh Sungguh Ya Semoga menaktifkan bapak-bapak besehat Dan dimanapun kalian berada Baik di sekolah maupun di rumah Bapak-bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh